Terima kasih Menganiaya, menyakiti Ini kafir harbi Allah membolehkan untuk memerangi mereka Bahkan terdapat pahala besar Bagi yang membunuhnya Tapi tadi Dengan syarat Di bawah pimpinan penguasa Dengan kekuatan yang cukup Tidak butuh bantuan pihak lain Dari luar Islam Itu jihad ofensif Namanya Yang kedua kafir musta'man Orang kafir Yang Mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah Seperti para turis yang datang ke negeri ini Mereka tidak boleh dibunuh Tidak boleh diganggu Dan ketiga kafir zimmi Orang kafir yang terikat perjanjian damai Untuk tidak saling menyerang Ini juga tidak boleh dibunuh Nah jadi yang nabi perangi dalam Jihad Yang beliau pimpin langsung Itu jenis yang pertama Kafir harbi Dan itu bukan kesalahan Itu sebuah ibadah yang besar Karena tujuannya apa? Menegakkan kalimatullah di muka bumi Dan itulah misi beliau diutus Untuk dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan dan kekufuran